Halo guys, so again, welcome back with me Oke, langsung aja, disini ada event server Filipina Ini belakangan ini perasaan gue event dari luar Terus sebelumnya dari Singapura, sekarang dari Filipina Ini Moonton, tolonglah Moonton, kenapa server kita ini sepi ya guys ya Kenapa server Indo tidak ada event yang menarik guys Padahal Indonesia ini salah satu penyumbang pemain terbanyak guys untuk Mobile Legends Jadi jelas Moonton harus memberikan hak istimewa terhadap kita ya guys Ini Moonton kebanyakan event luar nih Tapi tenang aja, walaupun ini event luar, kita tetap bisa ikutan Jadi langsung aja gue jelasin step by stepnya Let's go, ini dia Ini adalah event yang sudah diposting di Facebooknya MPL Filipina Dimana kalian cuma jawab quiz, nanti dapetin kode rhythm yang berisi skin Harusnya begitu, tapi ini harus sesuai Maksudnya, dia kayak ada poinnya Semakin banyak jawaban kalian yang bener Kemungkinan besar untuk dapetin skin semakin tinggi Kurang lebih kayak begitu mungkin konsepnya Nanti gue cobain ya guys, disini ada peraturannya Ada tiga cara untuk memenangkan hadiah di acara ini Jadilah dari salah satu, 100 peserta pertama yang mendapatkan skor sempurna Jadi harus skor sempurna ya guys ya Lalu berikutnya, 50 ribu peserta menyelesaikan quiz dengan skor berapapun dalam quiz mingguan Lalu, 10 peserta peringkat teratas di papan pemimpin sampai akhir acara Itu semacam kayak targetingnya aja Ada pun untuk price poolnya, disini ada beberapa hadiah yang bisa kalian dapat Disini ada skin link, ada chou, ada uranus, selena, fanny, dan juga kimmy Dan di luar skin ini seharusnya ada juga ya Karena ini nanti kita tujuannya adalah buat dapetin box turnamen chess Semakin tinggi level boxnya, itu akan dapetin hadiah Nanti gue bakalan coba untuk menyelesaikan quiz sebisa mungkin dapetin jawaban yang benar Dan ternyata juga ada bocoran jawabannya guys ya Bocoran jawabannya itu sudah ada Jadi mudah-mudahan benar semua Karena kita tinggal nyontek bocoran jawabannya Sekarang tugas kalian adalah klik link di description Lalu kalian login menggunakan facebook Nah disini harus login ya menggunakan facebook Ini aman, tenang aja, bukan pising Jadi gue sendiri juga udah login menggunakan facebook Dia cuma ada satu opsi login Ini kan biasanya kan kalau link pising itu kan juga Bang kan kalau pising juga ada tuh bang yang login facebook Iya tenang aja, tapi ini udah gue klarifikasi Ini aman, jadi gak usah khawatir Kalian mau login, login aja bebas Setelah itu kalian bisa langsung mulai quiz Atau kalau kalian mau baca peraturan dulu juga boleh Tapi kelamaan ya guys ya baca peraturan Gue bakalan langsung eksekusi aja Secara default itu eventnya berbahasa inggris ya Disini kan karena pake browser chrome dari xiaomi Bukan dari xiaomi sih, chrome dari google guys ya Itu bisa langsung ke translate ke bahasa indonesia Jadi disini gue udah menyiapkan bocoran jawabannya Gue mau nyontek ya Gue bakalan coba untuk menyelesaikan quiznya Nanti kita bisa langsung dapetin kode ridem soalnya guys Sebentar, mudah-mudahan jawaban gue bener Langsung kita mulai, let's go Mulai quiz Aduh, oh Translate dulu guys, jangan lupa di translate guys ya Saya siap Bismillah, siapakah diantara paten-paten ini Termasuk dalam daftar hitam Waduh, siapa ya Aduh, walaupun ada contekannya Tapi contekannya agak kurang jelas guys Siapa guys Aduh, gue agak tau deh Yang mana nih Udah lah, ngasal aja guys Jancur pemain-pemain ini Milik Onik PH kecuali satu Pemain yang bukan Onik Siapa co Kebencian, udah gue ngarang lagi guys ya Tim-tim ini bermain untuk MPL PH musim 9 kecuali satu Gue pilih Navi dah Tim mana yang termasuk dalam H2WO NXPE Nah, ini baru nih bener jawabannya nih Jancur udah nyontek Ada waktunya guys Pemain ini memiliki asis tertinggi Asis tertinggi siapa Jancur? Bolonski, Bolonski Bolonski mana guys? Oh ini nomor 2 Batrix telah dipilih 38 kali dengan win rate Batrix, Batrix 63% Wah enak juga ada contekannya guys ya Manakah dari hero tersebut yang memiliki band tertinggi itu? Valentina, Valentina Buset, nyontek guys Tim ini pernah sebagai juara MPL Season 6 dan juara dunia M2 Nah, Blacklist lah ya Ini mah gue tau Blacklist Bener gak sih guys? Mana co jawabannya? Setau gue Blacklist ini Juara M2 siapa ya guys ya? Blacklist ya? Mana Blacklist? Daftar hitam itu Kayaknya sih gitu dah Apa ini? MPL Season apa yang dimenangkan Blacklist internal sebagai juara? Blacklist itu juara Juara Season 7, Season 8 guys Nah ini Anjir, gue keburu-buru guys Kairi dari Onik memiliki kill terbanyak yang total menjadi Kairi-Kairi 87 kill Buset, bener semua nih jawaban gue ya 51 guys skornya guys Ini kayaknya banyak yang salah dah Padahal udah ada bocoran cotekannya Cuman bocorannya ini yang gue dapet Random banget guys Jadi bocorannya itu kayak Nomernya juga gak berurutan Ingat Per akun itu pertanyaannya beda-beda ya guys ya Jadi kalau misalnya gue ngikutin bocoran Ini gak 100% sinkron Jadi kita harus nyari dulu Menyinkronkan sendiri gitu guys Nah Setelah ini Kalian tinggal pencet Periksa hadiah Nah ini dia Kode ridem ini Yang kalian butuhkan Untuk ditukarkan ya guys ya Jadi gue bakalan langsung coba eksekusi kode ridem ini Kita lihat Gue dapet hadiah turnamen chest level berapa ya guys ya Kalau kita dapetin turnamen chest yang level 3 ke atas ya harusnya Itu dapet skin guys Tapi kalau misalnya turnamen chest level 2 Itu cuma dapet item Gue bakalan coba untuk masukin kode tersebut Untuk kode ridemnya Cuma bisa dipakai Untuk 1 kali pemakaian Jadi kalian gak bisa Ngambil kode ridem gue yang tadi Karena ini udah gue ridem Nah kalian kalau mau dapetin kode ridem sendiri Tinggal jawab pertanyaan dari quiz event tersebut Bocoran jawabannya Nanti gue taruh di komentar ya guys ya Dan BTW ini gue dapet jawaban bocorannya Dari channel Bang Yudora Di komennya juga guys Cuma kembali lagi Bahwa bocorannya itu Tidak akurat Dari segi urutan Kalian harus nyari sendiri Jadi yang mana nyocokin jawaban yang mana Dan gak enaknya ada timernya Jadi kayak buru-buruan Kalau kalian punya banyak akun Facebook Itu bisa diakalin sebenarnya guys ya Karena 1 akun Facebook itu Bisa mengikuti 1 kali quiz Jadi kalian tinggal switch ke akun Facebook yang lainnya Kurang lebih gitu Jadi disini gue sudah Masuk ke Mobile Legends Dan sebenarnya Itu kedua kalinya Gue tukar kode ridem Yang pertama tadi belum gue record Cuma yang pertama jawaban gue ngasal Untuk yang jawaban gue ngasal Itu gue dapetin Box Turnamen chest level 2 Nah ini yang pas jawaban gue ngasal Kita buka ya Sudah pasti item sih Ya dapet ini Skin trial fragment Yang tadi itu kan nilainya lumayan tinggi tuh Dapet apa ya Level 2 juga guys Harus sempurna kah Apakah harus sempurna Ini emang gak mungkin skin ini guys Item ini Ya ampun Berarti jawabannya harus sempurna ya guys ya Ya kalian cobain aja Jadi di gue Dua-duanya dapet turnamen chest level 2 ya Gue gak tau kenapa Padahal tadi jawabannya banyak yang bener Apakah memang harus sempurna atau gimana Cobain aja guys Buat kalian yang berhasil dapetin box turnamen chest level 2 ke atas Itu harus dapet skin Tag gue di instagram Nanti bakalan gue repost yang berhasil dapetin skin Karena ini event menurut gue worth it ya Udah banyak juga info-info yang gue dapet Dan itu beneran dapet skin guys Langsung kalian sekusi Dan ini gak ada ruginya Khusus untuk play gratisan Gak disuruh top up Tinggal jawabin aja Pertanyaan-pertanyaan dari quiz Untuk bocorannya gue taruh di kolom komentar Tinggal kalian urutkan sendiri aja Sesuaikan dengan pertanyaannya Mudah-mudahan ada yang dapet skin Langsung tag gue di instagram Bakalan gue repost Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Thank you Bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax